Jakarta, terdakwa kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari membantah telah menerima uang 500 ribu USD dari terpidana korupsi hak tagi Bank Bali, Joko Chandra, terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Bantahan itu disampaikan penasehat hukum Pinangki Aldresnat. Aldresnat Pitu Pulu, saat membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam persidangan di pengadilan tipikor Jakarta pada Rabu 30 September. Aldres mengatakan peristiwa korupsi yang dituduhkan kepada Pinangki dalam menerima uang 500 ribu USD tidak didukung dengan bukti nyata. Bahkan sampai saat ini siapa pemberi dan siapa penerima uang masih jelas. Dalam dakwaan, Pinangki disebut menerima uang dari Joko Chandra melalui Kuncoro yang kemudian diganti menjadi Heria Di Angga Kusuma untuk kemudian diberikan kepada Andi Irfan Jaya, kerabat Pinangki. Kemudian, Joko Chandra pun menyatakan bahwa Heria Di Angga Kusuma sudah meninggal dunia. Namun, pihak penyidik tidak pernah mencoba menggali lebih dalam keterangan mengenai proses pemberian uang tersebut untuk memastikan bahwa benar ada uang yang telah diberikan. Lebih lanjut, Aldres juga menyampaikan bahwa Pinangki membantah telah meminta tolong kepada Andi Irfan Jaya dan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, untuk mengurus fatwa tersebut. Selain itu, Pinangki juga membantah membuat atau menyampaikan proposal action plan pengurusan fatwa kepada Joko Chandra. Selain itu, Pinangki juga membantah membuat atau menyampaikan proposal action plan pengurusan fatwa kepada Joko Chandra. Kemudian, Pinangki juga membantah telah menyerahkan uang sebesar 50.000 USD kepada Anita Kolopaking. JPU Kejaksaan Agung sebelumnya menjerat Pinangki Sirna Malasari dengan tiga dakwaan berbeda. Pinangki didakwa dengan pasal gratifikasi, pasal tindak pidana pencucian uang, dan pasal pemufakatan jahat. Jaksa menyatakan Pinangki telah menerima uang sebesar 500.000 USD dari Joko Chandra. Uang itu dimaksudkan untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar terpidana pinjara yang dijatuhkan kepada Joko Chandra selama dua tahun tidak dapat dieksekusi. Jaksa menerangkan uang 500.000 USD itu merupakan fee dari 1 juta USD yang dijanjikan Joko Chandra. Uang itu diterima Pinangki melalui perantaraan di Irfan Jaya. Dari jumlah itu sebesar 50.000 USD diberikan kepada pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Jaksa menyebut Pinangki juga menukarkan dan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dengan maksud menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Seperti, beli 1 unit mobil mewah, perawatan kesehatan dan kecantikan, hingga pembayaran sewa apartemen. Sedangkan dalam dakwaan ketiga, Pinangki bersama Joko Chandra dan Andi Irfan Jaya didakwa melakukan pemufakatan jahat. Jaksa berujar mereka menjanjikan uang 10 juta USD kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Terima kasih telah menonton!